Ini adalah Robert Hooke, ilmuwan yang dikenal sebagai penemu sel yang pertama. Menurut informasi, ternyata gambar atau foto Robert Hooke ini bukanlah foto dirinya yang asli. Hmm, kau bisa ya? Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Mari kita membahas dulu tentang sejarah penemuan sel. Karena ukuran sel yang sangat kecil, untuk mengamati sel maka dibutuhkan mikroskop. Kita flashback dulu ke tahun 1655. Pada saat itu, seorang ahli biologi dari Belanda, Robert Hooke, mengamati sebuah sayatan batang tanaman ini dengan menggunakan mikroskop. Saat diamati, bentuknya seperti ini. Alasan mengapa terlihat seperti kotak kosong karena yang dia amati adalah sel mati. Tidak ada nukleus, mitokondria, ataupun organel sel yang lain, yang tersisa hanya dinding sel. Sehingga menurutnya, kotak kosong yang terlihat mengingatkannya pada ruangan kecil. Dia menamai kotak-kotak kosong itu dengan istilah sel. Fakta menarik sekaligus sangat disayangkan dari Hooke ini, ternyata tidak ada foto atau gambar Robert Hooke yang bertahan sampai saat ini. Alasannya karena saat itu dia sedang berseteru dengan orang ini, Isaac Newton. Kedua ilmuwan ini memang sering berselisih paham. Saat Robert Hooke meninggal, Newton menghancurkan gambar atau lukisan yang menampilkan wajah Hooke. Sehingga kita tidak benar-benar tahu seperti apa wajah asli dari Hooke. Hmm, sayang banget ya. Tapi meskipun gambar dirinya telah dimusnahkan, kita tidak dapat menghapus kontribusi yang dia miliki dalam dunia biologi. So, terima kasih Hooke. Selanjutnya, teori sel semakin berkembang sehingga memiliki tiga bagian. Pertama, dikenalkan oleh seorang botanis asal Jerman, Matthias Schleiden. Dia mempelajari tentang tumbuhan. Ia menyadari setiap tumbuhan yang dia teliti tersusun atas sel. Ilmuwan lain yang memiliki peranan dalam perkembangan teori sel ini yaitu Theodor Schwan. Dia adalah ahli fisiologi. Dia mempelajari hewan dan menyadari bahwa semua hewan tersusun atas sel. Atas dasar temuan kedua ilmuwan ini, maka disimpulkan semua organisme tersusun atas sel. Poin yang kedua yaitu sel adalah unit dasar kehidupan. Coba perhatikan gambar satu sel ini. Ini adalah satu sel. Di dalamnya ada bagian yang lebih kecil yang dikenal sebagai organel sel. Organel-organel inilah yang akan bekerja sama sehingga sel dapat menjalankan proses kehidupan. Yang terakhir adalah sel berasal dari sel yang sebelumnya ada. Teori ini digagas oleh Rudolf Virchow, seorang dokter dari Jerman. Menurut temuannya, sel menjalankan proses pembelahan yang dikenal sebagai mitosis. Dari satu sel, dapat menjadi dua sel, dan seterusnya. Terus gimana dong sel pertama kali muncul? Menurutnya, hal ini dapat dikaitkan dengan pandangan filosofis dan religi tentang bagaimana kehidupan dimulai. Tapi dari perspektif sains, ini dipandang sebagai misteri pencarian yang masih terus berlanjut. Hmm, gimana menurutmu? Apakah kalian punya pendapat lain tentang bagaimana sel pertama kali muncul? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya! Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya!